Intro Wajah Sarimah Umar Matsum tampak sumringah setelah turun bus dari yang mengantar kajak dari Bandar Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah menuju Hotel Arzwan Al-Diafwah pada Jumat 26 Mei 2023. Untuk bisa ke tanah suci, Pak Sarimah harus berjuang meyakinkan anak-anaknya agar bisa mendapatkan isi. Di hotel yang sama. Tidak saja, usia Sarimah tidak lagi muda, ia sudah berusia 76 tahun. Perjalanan haji ini adalah perjalanan haji yang pertama dialami oleh Sarimah. Dan ia merupakan dan ia harus menjalankannya sendiri tanpa ada mendampingi di usianya yang telah memasuki kategori lansia. Sarimah berasal dari Delhi Serdang, Embarkasi, Kuala Namu, Rombongan 7 dan Regu 30. Dia memiliki 7 orang anak dan 17 cucu. Sekalipun begitu, Sarimah tetap enerjik, ia tetap semangat beraktifitas di sini. Sekalipun lansia Sarimah cukup mandiri, dia tak mau dituntun ataupun didorong menggunakan kursi roda. Dia berjalan sendiri. Bahkan informasinya sejak di asrama haji sampai ke Madinah tetap berjalan sendiri. Semangat dan enerjiknya Sarimah ini pun membuat kagum jamaah haji yang ada dalam satu hombongannya. Sehingga banyak jamaah haji lain yang menganggap dirinya sebagai cucu Mbah Sarimah. Disampaikan dia, hal itu memang berat, tetapi kesempatan untuk pergi haji tak akan datang lagi di kemudian hari. Dia mengaku menunggu momen ini sejak mendaftar 13 tahun yang lalu. Terima kasih telah menunggu. Tidak berani berangkat sendiri, kondisi nenek kan? Anggap aja yang kawan itu sedara semua. Memang betul pula, tadi menarik ke nenek pakai apa itu, mengangkat ke koper-koper nenek itu. Tidak palah disuruh lagi pula. Emang jerki itu tak kemana kan? Jadi nenek tidak mengangkat koper sama sekali? Tidak, cuma bawa tas ini saja? Iya. Nah ini tadi adik, cek yang apa tadi? Bisa jalan nenek? Bisa jalan? Bisa. Aktivitas gitu, sholat sendiri semua. Bisa. Kamar mandi sendiri bisa. Iya. Bisa. 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 Bisa.